Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan mengulas tentang ketel hario Untuk manual brewing atau kebutuhan air panas lainnya Biasanya ketel ini dipakai untuk cafe Yang menggunakan air panas untuk manual brewing coffee Ada pun bagian dari ketel ini adalah Ini bagian air angsanya Nah ini bagian untuk membatasin Kalau air penuh dia akan menguap Sehingga tidak tumpah ke dalam Nah ini tutup Pada bagian tutup ada 3 lubang Lubang itu untuk mengeluarkan uap panas dari air Lalu ini saklar of on Untuk menghidupkan Dan matinya secara otomatis pada saat Air sudah mencapai suhu sekian 100 derajat celcius Kemudian saklar ini juga bisa secara manual kita matikan Dan hidupkan Kemudian bagian ini adalah konektor listrik Penghubung antara listrik dengan ketel Lalu kita lihat spesifikasinya disini adalah Tegangan 220 hingga 240 dengan daya listrik Seribu watt Jadi kita bisa menggunakan ketel ini Kalau listrik kita di rumah kurang lebih 6 ampere Nah lalu ini ada keterangan Nah kemudian untuk membukanya ada 3 baut 2 baut dengan kunci bunga 1 baut berbeda kuncinya Begitu juga dengan pada ketel Di tengahnya itu adalah konektor penghubung dengan konektor yang pada bagian sumber listriknya Lalu kita coba aplikasikan Kita isi air bisa sedikit Ataupun bisa maksimum sesuai dengan takaran yang terletak pada gambar Di sana lalu saya hidupkan Nah ini hidup Nah lalu tidak begitu lama Kira-kira sekitar berapa menit Ketel sudah mendidihkan air Dan saklarnya otomatis terangkat Menuju off Bagian konektor ini tidak boleh terkena air Bisa menyebabkan short circuit Kemudian bagian konektor pada ketel Nah seperti ini sama sekali tidak boleh kena Karena kalau kena Maka menyebabkan elemen panasnya akan hangus Dan ketel rusak Ketel ini terbuat dari bahan stainless berkualitas food grade Dimana ketika kita Memasak air Tidak menyebabkan air itu terasa Seperti ada rasa besi Sangat clear Penggunaan daya listrik Karena masaknya air Atau mendidihnya air cepat Maka konsumsi dayanya Juga sedikit Jadi sangat efektif Kalau kita gunakan untuk Mendapatkan air panas Di cafe atau di rumah Dengan kualitas air Yang tidak terkontaminasi Dengan plat besi Demikianlah Tips saya ini Semoga Bisa menambah referensi Demikianlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh